Pada soal kali ini, jika X lebih besar dari 0, maka hubungan yang benar dari pernyataan berikut adalah Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita akan mencari pernyataan yang benar dari 5 opsi pilihan ini Nah, sehingga untuk mendapatkan pernyataan yang salah, kita cukup memberikan satu contoh penyangkalannya saja Nah, sehingga yang pertama untuk opsi A, yaitu kita misalkan X sama dengan 9 Nah, kita masukkan untuk X sama dengan 9, diperoleh log 1 ditambah 9 sama dengan 9 per 1 ditambah 9 Log 10 sama dengan 9 per 10 Log 10 adalah 1, 9 per 10 adalah 0,9 Nah, sehingga pernyataan A-nya salah, karena 1 tidak sama dengan 0,9 Nah, langkah selanjutnya, kita cari untuk pernyataan B-nya Nah, pernyataan B-nya yaitu, kita misalkan X-nya sama dengan 9 Kita substitusi ke pertidaksamaan log 1 ditambah 9 lebih kecil dari 9 per 1 ditambah 9 yaitu 10 Sehingga log 10-nya 1, 9 per 10 adalah 0,9 Salah ya, karena 1 tidak lebih kecil dari 0,9 Nah, selanjutnya untuk opsi C, yaitu kita misalkan lagi X-nya sama dengan 9 Nah, kita substitusi log 1 ditambah 9 lebih besar dari 9 Log 10 lebih besar dari 9 Log 10 adalah 1, nah 1 lebih besar dari 9 Pernyataan C juga salah ya, karena 1 tidak lebih besar dari 9 Nah, langkah selanjutnya untuk bagian D Nah, ketika kita masukkan X-nya sama dengan 9 Untuk pernyataan D ternyata benar Lebih besar, lebih kecil daripada X Log 1 ditambah X lebih kecil dari X Sehingga perlu kita membuktikannya untuk opsi pilihan D Karena satu contoh tidak cukup untuk membuktikan dia benar Nah, sehingga log 1 ditambah X lebih kecil dari X Nah, ingat ya, bentuk dari log AB sama dengan log A ditambah log B Nah, sehingga di sini kita bisa tuliskan log 1 ditambah log X lebih kecil dari X Nah, ingat bentuk yang tadi Sehingga kita dapat tulis log 1 dikali X sama dengan X Atau log X-nya lebih kecil dari X Nah, ingat bahwa ketika sesuatu atau X ini kita logaritmakan Maka dia akan selalu lebih kecil dari X-nya sendiri atau nilainya itu sendiri Sehingga pernyataan D-nya itu benar Oke, sehingga jawaban yang sesuai adalah opsi pilihan D-nya Yaitu log 1 ditambah X lebih kecil dari X Oke, karena ketika kita masukkan nilainya X berapapun Maka logaritma dari nilai itu akan lebih kecil daripada nilai itu sendiri Nah, sekian untuk pembahasan soal kali ini Sampai jumpa pada pembahasan soal berikutnya Terima kasih telah menonton!